Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat otomotif dimanapun anda berada Hari ini saya akan menjelaskan Ya fungsi dari pembuangan udara pada bagian mesin sini ya Di dekat air cooler disitu Itu apa fungsinya disana Oke ikuti terus ya videonya Oke sama halnya dengan Hino Dutro ya Yang saya pernah upload video sebelumnya disini Itu adalah baut pembuangan udara pada bagian mesin ini Fungsinya adalah untuk menghilangkan udara di bagian blok mesin Jadi saat kita mengisi air radiator Ya dirasakan disini penuh tetapi di mesin belum cukup ya airnya Sehingga saat dihidupkan mesin maka air akan berkurang dan turun Seperti itu Itu fungsi dari pada baut ini Ini bautnya ya Saya perlihatkan disini ini bautnya Ada baut 12 disini Seperti ini Nah Ini Ini adalah baut pembuangan udara Jadi bagaimana cara Membuang udaranya Seperti video sebelumnya ya Pada Hino Dutro Kita isi penuh terlebih dahulu Air pada mesin Setelah kita Isi penuh Baru kita buka pada baut ini Oke Selanjutnya sambil kita mengisi air disana Ya kenapa alasan harus membuang udara Pada mobil ini Mobil Hino Lohan Atau Hino 500 Ya disini bisa lihat Nah Posisi Air dari radiator Untuk ke outlet Termostat sini terlampau jauh ya Seperti itu alasannya Kenapa Bila tidak mau melakukan pembungan udara Maka di bagian sini Bisa saja kosong ya Jadi Saat termostat membuka Maka disini Tidak ada akan Tidak ada aliran air Ya itu alasannya Kenapa harus membuka Apalagi Bila mobilnya Telah bermasalah ya Ini setelah Ini lagi Pembokaran ya ini Tuh Pocor di bagian situ Jadi Buka bagian headnya Ini sudah dipasang Tinggal penyetelan Dan menghidupan Tinggal mengisi air Jadi tidak perlu dipraktekan ya Untuk cara pengisian Disini Karena sudah ada video sebelumnya Caranya sama Ya Saya hanya memberitahu saja Disini Nah disini Bila Pernah kekeringan Air radiator Pada Mobil Ya jenisnya mobil ini Hino Dutro Lohan Ya Hino 500 Ada pembuangan udara Blok mesin Di bagian situ Itu Untuk menjaga Ya Kurangnya udara Di dalam blok Jadi saat kita mengisi Air akan terisi penuh Disini Ya seperti itulah Tutorialnya Semoga bermanfaat Oke Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like dan komen Ya seperti itu Dari saya Sian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax